Sejumlah persiapan perayaan tahun baru Imlek 2023 sudah dilakukan oleh masyarakat Tiongwah yang merayakannya di Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana lampion sudah mulai dipasang oleh masyarakat Putus Sibau di sekitar Pasar Merdeka Putus Sibau, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Pemasangan lampion tersebut telah melibatkan sejumlah pihak, baik masyarakat Pasar Merdeka Putus Sibau, TNI, dan organisasi masyarakat itu sendiri. Sedangkan jumlah lampion dipasang oleh masyarakat di sekitar Pasar Merdeka Putus Sibau ada sebanyak 500 lampu. Perayaan tahun baru Imlek 2023 jatuh pada tanggal 22 Januari 2022 dan dilanjutkan kegiatan Cap Gomi yang berakhir pada tanggal 15 Februari 2023. Selain itu juga panggung utama kegiatan Cap Gomi ada di Pasar Merdeka Putus Sibau, yang berbagai macam kegiatan-kegiatan diantaranya adalah tatung, barongsai, dan sejumlah kegiatan lainnya. Nantinya rencana akan dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, dan dihadiri sejumlah forkom pindah di lingkungan pemkap Kapuas Hulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!